Halo semuanya, kembali lagi di Wikimama Channel Channel informatif dan edukatif yang dapat memperkaya pengetahuan dan mengupgrade skill Anda Video ini masih tentang Word 2021 dan merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya yaitu cara menampilkan text boundaries di Microsoft Word 2021 dan di Microsoft Word 2021, text boundaries default atau text boundaries yang dihasilkan berbentuk kotak kecil persegi panjang seperti ini Nah, dan ini ketika kita menekan tombol enter, maka kotak-kotaknya akan bertambah dan boleh dikatakan satu kota ini mewakili satu paragraf Nah, dalam penerapannya seperti ini ya kawan-kawan ya Misalnya ini surat saya dan penerapannya seperti ini Boleh dibilang satu kotak mewakili satu paragraf Oke, nah jika teman-teman merasa terganggu dengan kondisi ini kita bisa menghilangkan garis-garis ini kok kita bisa melakukan setting ulang tetapi settingan yang kita lakukan ini tidak berlaku secara umum tapi hanya berlaku pada dokumen yang sedang kita buat ya Caranya bagaimana kawan-kawan itu yang kita pelajari dan kita praktekkan pada video kali ini yaitu cara menghilangkan garis-garis text boundaries di Microsoft Word 2021 Nah, cara ini juga bisa diterapkan di words di bawahnya yang hasil text boundaries defaultnya seperti ini ya Oke, kita mulai ya Kawan-kawan kita hilangkan dulu text boundariesnya yang model seperti ini Kita hilangkan dulu text boundaries Oke, nah sekarang ini tampilan tanpa text boundaries Nah, jika kita ingin menghilangkan atau membuat text boundaries seperti pada umumnya di word 2021 Caranya kawan-kawan pilih bagian atas di tab menu home Terus teman-teman lihat disini pada bagian border and setting Disini kawan-kawan klik aja Terus pilih border and setting yang bagian paling bawah Oke, keluar tampilan seperti ini Teman-teman masuk ke page border ya Disini silahkan dipilih jenis garis yang digunakan Misalnya kita pakai ini ya Oke, kalau sudah teman-teman masuk langsung ke menu option Tekan tombol option Oke, di option ini kawan-kawan pencet Dan muncul seperti ini border and setting option Nah, pada bagian measure from Disini from Disini teman-teman ganti menjadi text Selanjutnya oke Dan sorry Harusnya disini juga teman-teman ganti menjadi box ya Seperti ini Terus kita pilih border setting Tadi sudah ya Seperti ini Dan kalau mau ditampilkan dengan warna lain pun Tidak masalah Kita pilih warna biru misalnya ya Seperti ini Oke Dan sekarang teman-teman lihat Tampilan text boundaries kita Sudah seperti text boundaries pada umumnya ya Jadi garis-garisnya sudah hilang semua Oke kawan-kawan Itu saja informasinya Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya juga Dan bisa melakukan ya Jadi jika ingin menggunakan yang default Bisa yang bentuk kotak-kotak ya Atau teman-teman ingin menghilangkan garis-garis pada bagian dalam text boundariesnya Dan menampilkan text boundaries seperti pada umumnya juga bisa Oke kawan-kawan Itu saja informasinya Semoga informasi ini bermanfaat Dan buat Anda yang baru join Serta menemukan channel ini Mohon supportnya Dan untuk channel ini Dengan cara tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya Dukungan Anda sangat berharga Buat saya dan perkembangan channel ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya